Alright guys, balik lagi barangku Dika dan ya di videoku kali ini aku barusan jajat handphone second lagi yaitu ada Redmi 7 ini barusan kita beli kita dapat yang RAM 2 internalnya 16GB jadi buat teman-teman yang lagi mungkin mau beli handphone second ya terus lagi cari-cari referensi harga di Youtube maupun di Google nah di video kali ini aku ini ada Redmi 7 dan aku barusan beli itu dengan harga 900.000 rupiah saja jadi untuk Redmi 7 ini sebenarnya pengeluaran handphone yang cukup lama juga ya ini 2 tahunan kalau nggak 1 tahun nanti kita cek di dalamnya ini tadi aku lihat kayak ada notanya sebenarnya, jadi buat teman-teman yang belum tahu Redmi 7 untuk tampilan depannya seperti ini kita langsung saja review ya teman-teman terus di samping sini ada tulisan Redmi 7, di samping sini ada Redmi 7, atas bawah kosong dan untuk di belakang ini ada sedikit bocoran spesifikasi ya teman-teman disini ada layarnya 6,26 inci terus untuk chipsetnya dia pakai Qualcomm Snapdragon 632 dan untuk baterainya yaitu 4000 mAh untuk kamera belakang itu ada 2 12 megapiksel dan 2 megapiksel nah, jadi buat teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya kita buka ini jadi buat teman-teman yang belum kenal dengan saya perkenalkan saya Dika ya jadi teman-teman kalau sudah subscribe lama pastinya sudah kenal tapi kalau yang barusan bergabung di video saya ataupun mungkin di channel saya jangan lupa kalian subscribe dan di-share ke teman-teman kalian ya biar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya tentang harga handphone harga motor ataupun mungkin review kita bahas semuanya di channel ini jadi daripada lama-lama yuk langsung saja kita cek untuk isi dalamnya ya teman-teman oke, jadi untuk isi dalamnya langsung saja kita buka disini kita masih nemu yaitu kartu garansi dan ini kita dikasih silikon ya tapi ini bukan bawa aneh ini dia beli silikon mungkin ini di harga 15-20 ribu ya yang hitam hitam karet terus disini kita nemu nota ya bener nota ini pembelian tahun 2019 bulan Juli tanggal 11 berarti handphone ini sudah umur 2 tahun teman-teman dan ini dulu harga baru ini 1.599.000 rupiah berarti 1.600.000 untuk harga baru ini dulu di tahun 2019 teman-teman ini notannya masih ada ini harganya 1599 berarti kalian kalau beli sekarang sudah hemat berapa ya 700.000 rupiah ini kalau harga baru 1.600.000 kurangi 900 totalnya kalian hemat 700.000 rupiah ini belinya di mana ini tulungagung ya di tulungagung harganya 16 mantap terus ini kita masih nemu kartu garansi juga ya untuk kondisi barunya kita belum cek ya teman-teman nah ternyata untuk kondisi barunya seperti ini teman-teman oke seperti ini ini Redmi 7 itu ada 2 varian ya kalau nggak salah itu RAM 2 internalnya 16GB sama RAM 3 internalnya 32GB kalau yang RAM 2 internalnya 16GB ini kisaran harganya 900-an ya 900-1 juta itu buat teman-teman yang mau beli ataupun mau jual itu kisarannya segitu tergantung dengan fisik ataupun kondisinya mungkin bisa juga dibilang dengan kelengkapan kalau nggak ada chest chest orinya mungkin nanti harganya sudah beda mungkin kalau barangnya lain cacat-cacat nanti juga harganya sudah beda mungkin nanti kalau nggak ada dos bukit harganya juga beda jadi semua ini tergantung kondisi dan kelengkapannya kalau untuk RAM 3 itu mungkin di kisaran 1.100.000-1.200.000 ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mau beli ya mungkin sekarang di tahun 2021 ini ya itu bulan Juli itu harganya segitu kalau RAM 2 internalnya 16 itu 900-1 juta kalau RAM 3 internalnya 32 itu 1.100.000-1.200.000 tergantung kondisi dan kelengkapannya dan kita tadi beli yang RAM 2 internalnya 16 ini ini harganya 900.000 kenapa? karena ini sudah kondisinya agak jamur teman-teman disini agak jamur ini kelihatan agak jamur sebenarnya ini masih normal sih tapi untuk kondisinya ini cuma ada jamur ya teman-teman jadi ya disitu ada minusnya kalau ini mulus mungkin masih laku untuk 1 juta ya teman-teman ini nanti kita shoot ya untuk jamurnya sedikit sebenarnya tapi nggak banyak tapi untuk kondisi handphone-nya dijamin ini normal banget ya karena sudah di cek kalau buat teman-teman yang mau beli handphone second dan kalian nggak bisa ngecek kalian wajib ngajak teman ya biar kalian bisa ngecek handphonenya itu normal atau nggak kalian cek untuk suaranya kameranya getarnya terus untuk bodi-bodinya itu gantian ataupun masih hori jadi kalian harus cek semuanya teman-teman biar kalian itu nggak ketipu sama pedagang yang nakal ya teman-teman terus kita lanjut ya itu ada disini ada kabel data ya ini kabel data ini masih hori banget jadi ini belum gantian masih horinya Redmi 7 dan Redmi 7 ini dia masih pakai mikro ya teman-teman pengecasannya pakai mikro belum pakai tepsi jadi masih pengecasan yang gini nggak bisa bolak-balik kalau tepsi kan bisa bolak-balik untuk adaptori ini kita juga dapatkan yang orinya juga teman-teman ini orinya Redmi 7 ya ini masih ori kalian harus cek ya teman-teman kalau kalian nggak tahu untuk beli second kalian kalau bisa sih ngajak teman yang tahu tentang handphone setidaknya tahu sedikit-sedikit kalau nggak gitu kalian bisa tonton di Youtube tentang cara ngecek handphone second nah disitu banyak banget tutorialnya cara ngecek handphone second yang benar untuk Xiaomi Oppo Vivo jadi kalau untuk beli baru kan itu pasti ada garansinya 1 tahun 2 tahun itu pasti ada garansinya tapi kalau kalian beli second itu nanti kalau barangnya kalian rusak terus kalau kalian COD terus nomor kalian diblokir nanti juga ya jagani lah jagani kalau ada yang jual nakal tapi kalau jualnya kalian belinya di kontor insya Allah itu aman kalau di kontor tapi kalau COD kalian harus wajib cek cek sampai beres pokoknya ini benar-benar barang normal kualitas oke sama harganya cocok kalau COD tapi kalau di kontor pasti ada garansi dari kontor sendiri ataupun dari toko sendiri mungkin ada garansi 3 hari 4 hari 5 hari kalau second ya tapi kalau kalian beli baru itu biasanya garansinya 1 tahun 1 tahun dari pabrik mungkin ada garansi lagi dari toko itu 1 minggu teman-teman sepengetahuanku sih begitu soalnya aku juga pernah kerja di toko dan ya sedikit banyak tau lah tentang seputar handphone jadi buat teman-teman ini rekomendasi banget di harga di bawah 1 juta ya ini 900 ribu aku dapat mungkin kalau kalian beli di marketplace itu sekitar 1 jutaan ya ini untuk RAM 2 kalau untuk RAM 3 nya mungkin 1 juta 100 sampai 1 juta 200 buat teman-teman yang mau beli Redmi 7 ini ini aku bukan endorse atau gimana-mana kalau masih ada barangnya nanti kita taruh ringnya di deskripsi di bawah tapi kalau nggak ada barangnya sudah laku atau kalau gimana kalian bisa langsung beli di marketplace ya disitu kalian pasti punya facebook dan kalian ketik disitu ada marketplace ya kalian ketik Redmi 7 nah di sekitar kalian nanti bakal keluar untuk Redmi 7 saya akan entah itu kalian di Mojokerto di Surabaya di Jakarta di Madiun di Bali semuanya ada di marketplace di facebook jadi kalian ketik Redmi 7 kalian cari RAM berapa itu pasti muncul semuanya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sekarang sudah ada ya teman-teman jadi terima kasih pas kebetulan banget kalau ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang mungkin kita akan bakal review ini selanjutnya buat nge-game ataupun mungkin kita review untuk kameranya juga bisa nanti terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih